Intro Hai guys, jadi setelah bikin beberapa film pendek dan video-video di channel youtube gue sendiri dan di channel sekolah gue buat proyek-proyek gue gue mulai mikir buat bikin video, tutorial mungkin kayak gimana buat bikin film yang lebih bagus cara menggunakan kamera yang lebih baik dan banyak tips lain-lainnya gitu jadi sekarang kita bakal mulai dari yang tips pertama gue jadi kalau misalnya kita rekaman itu biasanya kita kan pake layar yang ada di DSLR itu cuman kan kecil ya, gak gede itu cuman 3 inci, 3,2 inci buat Nikon beberapanya jadi gue sempet cari-cari display buat kamera itu yang pake kabel HDMI gitu di youtube dan gue nemu satu video di mana dia ngebahas display-display HDMI yang murah-murah gitu tapi hasilnya ya gimana ya bisa dibilang dia lumayan jelek gitu karena layarnya juga gak gede-gede banget terus dia ada lagnya itu jadi misalnya kita gerakin gak sinkron sama yang ada di kamera jadi lebih cepet layar yang ada di kameranya terus gue mikir ngapain kita pake gituan mendingan kita pake sesuatu yang udah pasti hampir semua orang punya gitu jaman now gitu ya, yaitu ini hape itu bisa digunakan jadi layar buat kamera gimana caranya? jadi kalian itu harus punya ini hmm kayaknya perlu di close up apa ini? jadi ini adalah OTG adapter buat hape kalian dan ini bisa dicolokin ke kamera dengan kabel yang ada di kameranya biasanya ada bawaannya kalo Canon atau Nikon jadi kabel itu bisa kalian colok disini terus ini colok ke hape kabelnya dicolok ke kamera juga terus kalian download aplikasi namanya Helicon Remote itu gratis tapi kalo buat yang Pro versionnya itu lumayan mahal nanti gue jelasin jadi pake aplikasi itu kalian bisa ngerekam video kayak sekarang ini gue lagi pake nanti gue tunjukin jadi apa gunanya? apa sih sebenernya gunanya pake layar itu? kenapa kita ga langsung aja pake layar yang ada di DSLR? jadi satu layar DSLR itu kayak gue bilang tadi kecil banget itu misalnya di Nikon D5 1300 gue itu cuma 3,2 inci dan banyak di DSLR lain bahkan yang Pro di DSLR itu cuma 3 inci doang memang layarnya ini bagus karena dia udah bisa di flip gitu bisa dibalik gitu cuman kalo menurut gue masih terlalu kecil buat shooting jadi kalo pake hape itu bisa lebih gede layarnya misalnya yang gue pake sekarang itu HP gue Vivo XShot itu 5,2 inci layarnya beda 2 inci atau 5 cm lah bedanya dari layar bawaan DSLR gue yang kedua itu ada namanya focus peaking jadi banyak kamera yang punya fitur ini termasuk Nikon D5 1300 gue ini itu punya focus peaking tapi itu gak bisa dibawaan kameranya gue pernah liat video kalo yang kamera yang udah agak mahal gitu misalnya Sony atau Panasonic GH4 GH5 gitu kayaknya mereka udah ada bawaan di layarnya itu bisa langsung pake focus peaking jadi apa sih itu focus peaking? focus peaking itu dia nanti kalo misalnya kita fokusin hal yang fokus itu dia bakal keluar nanti warnanya beda jadi kita tau itu pas banget fokusnya dan fitur ini ada sebenernya di kamera itu cuman gak bisa di layar bawaannya jadi kalo kita pake aplikasi yang tadi gue bilang helicon remote terus pake OTG gini itu sebenernya bisa dan kalian juga bisa melakukan ini dengan display tambahan yang pake HDMI gitu cuman ya kayak gue bilang tadi walaupun murat hasilnya ya gitu deh gak bagus-bagus banget memang pake helicon remote ini juga resolusinya gak terlalu tinggi output dari layar kamera itu kalo misalnya gak pake HDMI gak bisa diubah outputnya jadi itu resolusinya kecil banget nanti gue tunjukin nah yang ketiga itu kalo personally ya gue sendiri kalo buat shooting pake pake layar tambahan di atas kamera itu lebih enak karena apa ya misalnya lagi shooting itu kamera gak usah setinggi ini dia bisa di bawah sini nah gak keliatan di kameranya sekarang jadi serendah itu dan layarnya bisa ada di atas sekitar segini dan kameranya gak perlu terlalu dekat dengan kita jadi jadi apa fungsinya misalnya kita shooting sama orang yang gak setinggi kita misalnya kalo kayak gue sih misalnya shootingnya ada cewek gitu kalo cewek itu biasanya kan gak lebih lebih pendek lah dari cowok jadi kalo misalnya shooting agak pegel kalo misalnya harus kayak gini nah tangan gue gak keliatan lagi jadi tangan gue harus serendah ini walaupun layarnya bisa dinaikin ke atas gini cuman tetep aja gak enak lebih enak pake layar tambahan di atas kameranya karena gue bisa liat langsung apa yang ada disitu dan gue bisa fokusin lebih pas lagi terus gak terlalu capek karena gak harus jauh di bawah ngeliatnya jadi leher tuh gak pegel abis shooting oh iya hampir lupa tadi gue pengen bilang kalo misalnya helicon remote itu dia lumayan mahal kalo yang versi pro nya tapi dia tuh sebenernya pro nya itu gak terlalu penting buat videographer gitu itu lebih ke fotografi karena dia jadi bisa ngefoto pake aplikasinya dan fotonya itu bisa raw dan kalo misalnya yang gak pro itu gak bisa tapi kalo buat ngerekam video gak ada efeknya jadi ya itu gue rekomendasiin banget karena selain aplikasi itu kayaknya cuman ada satu ya yang kayak gitu di playstore dan ya sama aja malah ini jauh lebih bagus kalo menurut gue sih dan ini jauh lebih bagus dari aplikasinya nikon sendiri cuman memang yang pro nya tuh kalo gak salah 100 ribu nah kapan-kapan gue nabung gue bakal beli yang pro nya walaupun mahal tapi gak apa-apa nah jadi sekian itu saja guys tips yang tips yang gue bakal kasih kali ini tolong like atau dislike kalo gak suka berikan komen jika ada yang salah gitu mungkin tadi fakta gue ada yang salah dan subscribe kalo kalian mau kena subscribe membantu gue juga buat bikin lebih banyak video kayak gini dan thanks for watching sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax terima kasih